Oke, hari ini Sweet Daddy spesial banget kita kedatangan Anang, Ashanti, dan Arsy. Pokoknya beneran-bener keluarga asik. Asik. Karena semuanya A ya. Anang, Ashanti, Arsy, Arsy, Aurel, Asriel. Sampai menantunya juga Ata. Luar biasa. Berarti kalau masuk keluarga ini gue ganti nama deh. Jadi apa? Anoa. Selama ini gue gak percaya ada wanita yang sempurna. Tapi semuanya berubah setelah aku ketemu sama kamu. Cantik, pinter, suaranya bagus. Bahkan Arsy baru aja menang lomba bakat internasional. Sertanya 70 negara lebih dilaksanakan di Amerika. Arsy membawa 15 pedali. 14 pedali. 14 pedali. Kan anaknya segede gini karirnya udah internasional. Bapaknya kalah. Kepala! Kepala! He! 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 Lo bilang apa? Apa? Bapaknya kalah. Kalau aku sih yes. Silahkan duduk Mas Anang. Mas Anang, Ashanti silahkan duduk. Oke oke. Ya makanya Arsy kenapa kita dorong kalau dia cita-citanya hanya apa ya istilahnya gak berani untuk tampil di internasional waktu itu diikutkan untuk ikut internasional ya rugi. Karena kita memang push dia untuk memang mau mencoba semuanya. Dulu aku kan gak bisa begitu. Ini kebetulan ibunya yaudah kita berangkatin aja. Arsy ditanyain, Arsy mau gak berani? Yaudah. Iya. Dia yang berani. Bukan hanya mau, dia berani. Itu pesaingnya umur berapa rata-rata Mas Anang? Di sana? Enggak, seumur sama dia kan. Lima sampai sepuluh tahun ya? Lima sampai sepuluh tahun dia tujuh. Oke. Dia dan umurnya tujuh. Oh Arsy berarti apa aja sih itu berarti ada beberapa kategori-kategori kayak nyanyi gitu ya? Ada. Jadi dia sebenarnya kalau di World Champion of Performing Arts di Amerika itu dia ada, ada tari, ada nyanyi, ada acting. Ada story. Apa? Storytelling ya? Ballet, music, apa lagi. Story. Story. Ada bun. Oh story. Ada bun, ada bun, ada bun. Bahkan Arsy katanya gak cuma jago ditarik suara seperti ayah dan ibunya punya bakat ngerosting juga. Nih kita kasih lihat tayangannya ini dia. Coba Arsy kalau ayah gimana sih ayah biasanya kalau di rumah? Di rumah. Kalau ayah gimana biasanya di rumah? Kalau ayah itu biasa di rumah kalau ini... Arsy ya? Arsy tapi kalau walaupun ada guru les masih aja kemarin baru terjadi. Apa? Apa yang ayah? Apa yang kemarin? Sebentar sebentar. Arsy baru ngomong gitu bapaknya langsung tarik nafas. Apa nih? Soalnya aku gak tau. Aku bunda gak tau apa yang baru terjadi. Apa sih? Arsy kamu tuh harus... Kamu latihannya harus gitu loh. Harus yang bagus loh. Nanti kamu jadi di Amerika. Kamu latihan kayak begitu. Kamu harus lebih bagus dari ayah. Udah gini udah ngangkak ngangkak. Terus-terus kalau ngomongnya gimana kalau bunda? Kalau bunda gak terlalu kayak yaudah nanti coba lagi kalau ayah. Aduh kamu tuh harus... Nggak ngeregain bunda dong. Ngeragain sekali-sekali terus ayah terus. Coba kalau bunda gimana? Bunda terlalu sweet mommy. Bunda terlalu sweet mommy gitu. Eh waktu itu kan Arsy ngerosting bunda sama ayah. Nah pas nyampe rumah bunda sama ayah gini gak? Arsy kenapa ngomong gitu-gitu gak? Diem. Enggak, enggak. Eh bohong. Mas Anang serba salah gini. Gue gak didik jujur, jujur banget. Gimana ayah ngomongnya? Ayah gimana ngomongnya? Ayah gimana ngomongnya? Pas pulang, pas pulang. Pas pulang, asik tuh. Jangan gitu dong. Kalau ayah sama... Gini, gini. Kamu tuh over banget tau sih U. Tuh, 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 tuh. Kacang banget. Kalau ayah sama bunda lagi romantis-romantisan dirumah biasanya gimana? Yang lebih sweet itu ayah atau bunda? Kalau Arsy ngeliat. Tari kenapa sih kak? Tari kenapa sih kak? Tari kenapa sih kak Arsy tambahin aja? Siapa yang lebih sweet? Kalau di foto ini. Kalau di foto. Kalau sikap? Kalau di ini, ini. Berarti Mas Anang sama bunda Asanti berhasil mendidik Arsy yang jadi anak yang jujur. Amin, amin, amin. Nah, tapi jujur lah Arsy tuh dari awal gue ketemu. Masih kecil ya. Masih kecil ya. Masih kecil ya. Gue tuh, gue seneng banget sama Arsy dari Arsy masih kecil. Kan orang pernah bilang ya. Kalau pengen sesuatu, bacain sholawat. Nih, Mas Anang sama Asanti gak tau. Arsy tuh sering tau. Gue pegang kepalanya. Tau kamu sering, aku udah sering liat. Gue baca sholawat. Sekarang akhirnya Alhamdulillah gue dapet anak cewek. Usianya setahun dan banyak banget. Jangan bilang, dia anaknya mirip Arsy waktu kecil. Baru-baru ini Arsy juga duet sama idolanya. Nah, kita lihat ini dia. Aku berharap engkau mengerti. Di hati ini. Hanya ada kamu. Arsy cengkoknya bagus loh. Mau nyi lipo apa-apa dangdut Arsy? Iya dia tuh jago lagu dangdut. Makanya cengkoknya udah aja loh. Iya, iya. Nah Arsy akhirnya nyanyi sama Farel. Grogi gak mati ya? Grogi gak mati ya? Grogi banget Arsy sering. Grogi banget Arsy sering. Apa? Apa yang bikin Arsy grogi? Apa yang bikin Arsy grogi? Karena kan itu lagu viral deh. Viral sama Farel. Jadi dia grogi karena sempet pas nyanyi dia agak lupa. Gue bunuh. Oh iya. Agak-agak aja. Namanya grogi gimana sih gitu ya. Aku. Ini juga pernah grogi. Pernah dong. Pernah dong. Jadi ya tapi udah lentik. Cepat-cepat. Yang penting dia, aku sih yang penting jangan mau dia juga terlalu stress. Jadi yaudahlah kak yang penting nanti ke depan perbaiki aja. Karena kan ini Arsy dilihat udah sama banyak. Sebenernya beratnya adalah kasihan dengan dia kemarin juara disana sih. Jadi orang terlalu, Arsy tuh umur 7 tahun harus sempurna gitu di mata orang. Padahal dia kan anak umur 7 tahun yang. Tetep anak-anak. Anak-anak. Jadi kadang-kadang aku kasian juga ngeliat dia kalau begitu. Tapi dia nya jadi merasa termotivasi sih. Ya bunda tenang aku pasti nanti akan lebih baik lagi gitu. Ya lupa kan wajar aku bilang kayak gitu-gitulah. Biasa Arsy, kalau penyanyi kan enak. Kalau lupa ayo kita nyanyi bareng-bareng. Bapaknya tuh bapaknya bilang. Kalau penyanyi nih lupa lagu aja nyanyi bareng-bareng. Lagu pelawak kalau lupa bahkan ayo ngelawak bareng-bareng. Ben. Lagi Arsy itu gak boleh jadi takut atau grogi ya. Harusnya kamu bangga 7 tahun udah bisa nyanyi. Om 7 tahun masih pengobatan. Arsy. Arsy kan sekarang sudah di bidang seni. Menurut Arsy siapa musisi Indonesia yang paling top? Ada tuh namanya. Siapa? Namanya ada tuh. Om kenal tuh. Namanya Anang Hermansah. Duh siapa itu? Anak-anak. Mas Anang selama Arsy ditanya kayak seteras itu. Biang apa nih lah. Kira-kira apalagi yang dibongkar nih gitu. Arsy selain Feral ngefans sama siapa lagi penyanyi? Di luar boleh, di sini boleh, dalam negeri boleh? Beyonce. Oh Beyonce. Oh Beyonce. Baru sekarang-sekarang ini dia suka gitu ngeliat Beyonce. Katanya keren ya gitu. Keren. Ya. Oke nah selain Arsy ini ada juga anggota asik yang lagi ya orang ini suka banget usil. Kita panggil ini dia. Wah. Azriel dan Arsy. Oh. Hirop. Silahkan Silahkan. Silahkan Silahkan Silahkan. Bentar-bentar sebelum ngobrol. Kenapa? Kom untuk pengen kotak keluarga. Cocok Anang, Asanti, Azriel, Arsha, Arsya sama Ampas. Dia sudah tumbuh menjadi remaja sekarang, ABG. Yah nih, kita lihat tayangannya. Keusilan-keusilan dari Arsha, juga Arsya. Ini dia. Mas Anang, Bunda Asanti. Di antara semuanya asik, siapa yang paling usil? Semua. Ini dia pernah, Nggak pernah, Arsya nggak usil. Dia yang cowok-cowok. Nggak ikut, Arsya nggak ikut usil. Kalau Arsha, keusilannya biasanya ngapain? Ngerjain siapa? Oh, ngerjain. Ngerjain. Jika Arsya bau nanas, bau. Dia kalau ketemu kata-kata gitu pasti dikatain ke Arsya. Kalau nggak ke siapa-siapa, Kak Arsya doang. Yang Arsya masih inget di jahilin sama Arsya apa? Kenapa? Yang suka jahil apa Arsya sama Arsya? Itu juga Ngerjain bau kelapa juga. Kalau Arsya, kenapa? Suka-suka isengin biar apa? Dia orang-orang di rumah aja bisa ganti baju seratus kali. Arsya, kenapa seneng ganti baju saya? Kenapa sih seneng ganti baju? Nggak suka kalau kotor bajunya. Atau biar keren? Kenapa ada? Biar kaya Kak Atta. Oh, biar kaya Kak Atta. Fansnya Kak Atta. Jadi semuanya semua pakai kaya Kak Atta. Kacamata hitam, pakai apa, semua dia ikutin. Wow, keren. Tapi kalau Kakaknya katanya nggak jahil, Den. Itu Kakaknya katanya kakak yang sweet buat adik-adiknya. Nah, coba kita lihat tayangannya. Azriel ini kakak yang sweet buat adik-adiknya. Tapi lebih sedihan mana? Kalau Nika kakak Jiel? Ya, dua-duanya. Soalnya nggak bisa milih, Adik. Soalnya dua-duanya udah nggak iseng. Maksudnya harusnya Kak Jiel udah nggak iseng. Jadi kalau Kak Jiel, Nika harusnya sedih juga gitu kan? Iya, gitu. Kak Jiel pernah kasih naik adik ke Vespa sama adik. Oh, naik ke Vespa sama adik. Adik seneng nggak? Seneng banget. Oh, seneng. So, padahal nggak ada Kak Jielnya, Arsi cerita tentang Kak Jiel. Katanya baik banget. Apa aja sih yang suka dilakuin sama Jiel buat adik-adik tersayang? Kalau dulu sih karena mereka emang pas lahir tuh lucu-lucu banget emang usil aku. Terus sekarang karena... Iya usil. Nginginin Arsi. Jiel tuh suka ngendus. Ngendus let, kes. Ngendus ini, ngendus. Semua, sukanya. Ya gitu-gitu. Suka ngendus yang lucu-lucu gitu ya. Suka ngendus ini Arsi. Ketek. Yel. Ketek. Yel. Kalo suka ngendus, kenar ji boleh? Gitu-gitu ya. Terus apa lagi, kenapa Jiel? Karena mereka... Karena memang kemarin kalau li juga udah sama Bang Atta kan. Jadi aku di rumah gak mau usil lagi lah sama mereka. Lebih banyakin waktu main sama mereka gitu. Oke. Kemarin Arsi kan dia ulang tahun mau mintanya motor. Ya udah aku kemarin cariin dia motor gitu. Arsi kamu minta motor? Motor-motoran. Kenapa kamu mau ngejek? Motor-motoran. Motor mainan. Motor mainan. Motor mainan. Motor ada. Aku mau naik motor bareng sama kajian. Oh. Tapi harus bisa rodean dua dulu. Kamu aja belum bisa sepeda rodean dua. Motor. Lagi belajar ya? Lagi belajar ya? Lagi belajar ya? Lagi belajar sepeda ya? Lagi belajar sepeda ya? Belajar sepeda jadi nanti bisa main motor bareng-bareng. Oke. Enak ya kan kalo punya kakak kayak gini, adeknya minta apa-apa diturutin kayak gitu. Emang lu? Ya gue kalo minta apa-apa diusir. Jial kan sekarang udah tumbuh besar. Udah mulai ngenalin. Ngenalin. Ada yang dikenalin ga? Ada yang dikenalin ga sih? Mulai cerita tentang cinta ga sih kalo Jial? Iya. Oh udah punya pacar. Wow. Inisialnya A juga? Namanya Sarah. Asarah. Asarah. Oh harus A. Nggak. Namanya Sarah. Asarah. Asarah gitu. Iya 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 iya. Coba, coba, coba. Kita lihat, kita punya tayangannya nih. Ini dia. Tuh. Tetep ya lagi romantis yang paling lucu tetep ya. Tetep ya, dia dimana-mana paling seru ya. Bener ga Zial di awal-awal katanya sempet terhalang restu? Sebenernya engga sih karena pipi sama bunda tuh ga pernah ngelarang harus sama ini sama itu. Jadi memang pas aku dapet terus aku kenalin ke mereka. Kebalik bunda yang kenalin kok? Iya kan itu diundang. Tawain dengan ayah. Tawain. Tawain. Amin. Terus, terus. Terus? Ya udah. Kenalin terus orang tua juga udah deket sekarang ya. Terus sering LDR juga kan. Jadi kadang sebulan ketemu, sebulan engga. Jadi lebih kangen lagi. Oh. Mas Anang gimana sekarang salah satu putranya udah mulai deket sama lawan jenis. Kekhawatiran Mas Anang apa sih? Nggak ada. Aku udah suruh nikahin aja kalo dia suruh. Mas Anang apa yang sering diingetin ke Zial? Ya aku bilang kalo emang kamu serius, kamu seneng, kamu siap tanggung jawab dan siap untuk mandiri, lakuin. Karena laki-laki yang menentukan. Wah, rumah apa keren tuh. Kalo Bunda, Bunda Asanti apa? Tentang hubungannya dengan lawan jenis apa yang sering. Ya aku kayak bagaimanapun namanya orang tua ya pasti kita kalo anak lagi ya berdua atau apa tuh aku tuh banyak khawatir gitu. Gak cuma adu kejel, dulu ke loli juga. Tapi Alhamdulillah satu udah menikah gitu. Nah kejel ya aku masih kayak, ya dimana pulang. Lagi pacar ditanyain, tiba-tiba ada WA. Udah biasa WA nya apa sih ya? Tuh, udah selalu mengganggu di saat-saat genting ya? Enggak. Lagi dimana gitu ya? Lagi dimana gitu ya? Lagi, misalnya lagi pergi, lagi makan, terus ditanya gimana, lagi ngapain gitu. Kepo deh. Biar ke-distract, biar ke-distract. Jadi misalnya lagi deket-deket, eh ke-distract. Aduh, gitu. Gak jadi. Gak jadi. Tapi Arsi udah dikenalin belum? Udah deket banget. Udah deket banget. Arsi, tadi kan ayah sempet bilang, udah kalo deket langsung aja nikahin. Kalo kakak Ziel nikah. Kak Ziel, jangan nikah dulu sih. Tidur aja gak mau ada yang ngorok. Gimana mau nikah ya kok? Gimana mau nikah ya kok? Gimana mau nikah misalnya kalo ada orang yang ngorok. Misalnya, ada mbak yang ini lagi ngurusin anaknya. Ada yang ngorok, dia gak bisa tidur gitu. Gitu, lagi ngorok gitu. Mbak, emak, mau apa nikah yang mau gitu mbak? Ya usah. Aduh, lucu banget. Oke, nah habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak yang akan kita bahas. Tetap pada kita di Sweet Daddy. Baik ya!